Dalam menciptakan generasi maju dalam sektor pendidikan informal dan turut mencerdaskan bangsa Indonesia, Indonesia bekerja sama dengan Korea dalam mengembangkan karakter melalui terapi hipnoterapi agar tercipta generasi muda unggul. Fenomena Korean Wave di Indonesia saat ini sangat diminati, terutama oleh remaja di Indonesia, mulai dari musik, dance, fashion, sampai pada lifestyle. Sabrina Iren seorang praktisi tumbuh kembang anak dan remaja, terdorong untuk mewujudkan konsep pendidikan informal dengan pengembangan karakter melalui terapi hipnoterapi agar tercipta generasi muda yang mampu bersaing di dunia entertainment tingkat internasional. Ya, Bonsa Training Center adalah training center kemuka asal Korea Selatan, di mana training center ini mempunyai keunikan sendiri, karena mengeluarkan bibit-bibit yang luar biasa menjadi perwakilan di dunia internasional dari Korea Selatan. Kedua, satu-satunya training center yang ada di Korea Selatan yang sudah mendunia, bahkan sampai ke negeri Paman Sam di Amerika di Yung Yuyo. Sabrina Iren berharap lulusan star internasional akan menjadi model maupun aktris yang berkarakter kuat dan memiliki keterampilan-keterampilan dalam dunia fashion dan entertainment, serta memiliki kepribadian yang baik dan mampu bersaing baik di dalam negeri maupun mancanegara. 타 táp. kafen sead. 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 sead.